selamat pagi semua hari kedua tes pramusim MotoGP di Pertamina Mandalika sirkuit kita tungguin sebentar lagi ya tes ini sudah dimulai dari jam 9 pagi seluruh rider sekarang sedang ada di track dan tercepat saat ini adalah Alex Rins selamat menikmati Mark Marquez banyak yang nanya track gimana nanti sekalian saya jelasin ya saya akan jelasin sekalian kemarin siapa aja yang jatuh ada beberapa dari Alciar Honda dan juga dari VR46 masing-masing ada yang jatuh oke akan ada beberapa pembalap yang akan lewat ada sekitar dua akan memasuki tikungan terakhir jadi kita lihat selamat menikmati kalau kalian ada di sini suaranya lima kali lebih kenceng daripada apa yang kalian dengarkan sekarang dan kalau kita berada di posisi sedekat ini kita bisa mencium asap kenal kuat mereka Fabio Quaterra Raro baru lewat cuaca mendung cuaca mendung tapi tidak hujan sama sekali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati buat yang bertanya kadang sirkuit coba saya jelasin ya sebentar kita cari area yang lebih dan itu adalah launch nya Ducati Suzuki dan Yamaha oke sekalian ya menjelaskan apa yang menjadi pertanyaan banyak orang dari tadi keadaan sirkuit bagaimana jadi gini kemarin kemarin setelah risk dan sebelum risk pun kami sudah berdiskusi dengan FIM dan juga Dorna jadi menurut Loris Capirossi sebagai perwakilan FIM slash Dorna mereka sudah mengetahui bahwa track pasti akan kotor satu alasannya sudah terlalu lama tidak menyelenggarakan tidak dilintasi oleh motor yang sekelas ini yang kedua hujan memang menjadi faktor penting yang membuat sirkuit itu kotor tapi kalau itu menjadi bahan untuk tidak bisa jalannya risk enggak juga karena dari Loris Capirossi sendiri mengatakan hampir di banyak track hal ini terjadi bukan hanya Indonesia dan kemarin semua tim Dorna dan juga FIM mereka semua sepakat bahwa keadaan track sudah bersih makanya bisa dilanjutkan jadi tanpa persetujuan mereka sudah pasti session ini enggak akan berlangsung juga tapi balik lagi kami berterima kasih atas semua masukan saran dari teman-teman yang dari kemarin secara rutin mengirimkan komentar-komentar terima kasih atas masukannya karena berlangsung lancar tidak ada komplain mengenai sirkuit kotor dan memang tujuan utama pre-season ini adalah untuk menilai supaya nanti di MotoGP kita lebih siap jadi walaupun ada kejadian seperti kemarin sirkuit kotor karena hujan ini adalah bentuk antisipasi kita nanti ke depannya menuju MotoGP agar lebih baik lagi jadi semua masukan itu kami selaku MVP berterima kasih dan untungnya hari ini semua berjalan normal semua berjalan sangat baik track juga dalam keadaan yang bersih dan FAM dan Dorna pun juga happy jadi itu ya penjelasannya ya ngapain muter-muter doang ya iya biar sekalian tur tuh ada banyak Morbidelli tuh tuh cukup penjelasannya oke ke risk control gak boleh gak boleh ke risk control gak boleh gak bisa risk control yaudah kita lihatin ini aja gimana ini mekanik sih bekerjanya luar biasa selamat menikmati